Hai urayan halal bihalal yang akan disampaikan oleh Unriji Mondo di persiapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbillah alamin nasta'inu wa nasta'firuh wa na'udhu Bismillahirrohmanirrohbillahirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Marilah yang pertama dan utama kita selintai biasa memanjatkan rasa puji syukur kita pada Allah subhanahu wa ta'ala yang Alhamdulillah di malam hari ini Allah masih berkenan memberikan berbagai kenikmatan baik berupa kesehatan demikian pula kesempatan sehingga di malam hari ini kita bisa silaturahim bisa tatap muka dalam rangka mengeratkan hubungan silaturahim kita hubungan kekeluargaan kita yaitu di Bani wasito yang sehormati dematang perorawuh hingga menghormati Alhamdulillah kita diberikan kesempatan masih diberikan kesempatan dan oleh Allah untuk menghirup udara masih diberikan kesempatan untuk menikmati untuk menanam kebaikan di dunia karena kan sementara tidak sedikit orang yang pingin merasakan untuk bisa di bulan sawal tahun ini tapi ternyata dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita terus nonton saja barangkali yang dipanggil lebih duluan itu sudah siap betul-betul sudah siap bekalnya tapi kita yang masih diberi kesempatan ini barangkali kita memang belum siap maka kita harus siap-siap orang yang cerdas adalah orang yang bisa mengendarikan ala nasuh dan mencari bekal untuk kehidupan akhirat isu kemudian yang kedua kesempatan kesehatan Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan sehat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sementara sekarang ini di rumah sakit banyak orang yang berusaha untuk sehat dengan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit bahkan barangkali ada rumah sakit yang menolak tanekan banyaknya pasien yang pengen untuk kehidupan maka dari itu marilah kesehatan yang diberikan oleh Allah ini kita manfaatkan dalam rangka kegiatan melaksanakan hal-hal yang memang diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad salallahu alaihi wassalam mudah-mudahan kita bisa mengikuti surat dan beliau sehingga kita akan mendapatkan sahabatnya di yawmul kiamat amin Allahum amin pada kama sembah iu adik-adik dan kemudahan yang saya hormati Allah bersabda Allah berfirman yang terkait dengan khablumin Allah yang pertama demikian pulak khablumin Anas hubungan kita kepada Allah demikian pulak hubungan kita kepada sama manusia yang artinya bersegeralah kita ini minta ampunan kepada Allah yang seluasnya seluas surga seluasnya luas langit dan bumi diperuntukkan orang-orang yang muta'i disitu dikatakan bahasa riuh cepat-cepat kita tidak tahu kontrak kita sampai kapan kulu nasin ra'i kotul maut tiap-tiap yang bernyawa akan mengalami kematian sebelum itu menjadi kenyataan kita supaya minta ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika di bulan Ramadan volume mohon ampun kita kepada Allah barangkali sangat maksimal tapi marilah di bulan sawal ini kita istiqomahkan dengan kegiatan-kegiatan positif yang lainnya kemudian dikatakan yaitu untuk orang-orang yang mutakin siapakah orang-orang mutakin itu adalah orang yang mengibatkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit kemudian juga menahan dan memberikan maaf kepada manusia kesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan maka dari itu kesempatan di malam hari ini marilah kita nanti kita manfaatkan untuk saling minta maaf saling memberikan maaf dengan tulus hati sedalam jalanan jangan sampai karena sekedar dalam ucapan tapi dalam batin belum secara ikhlas tapi marilah kita usaha semaksimal dengan seikhlas-ikhlas mungkin apalagi kita adalah keluarga besar maka dari itu barangkali sebelum itu ada kata-kata yang kurang baik atau mungkin batin yang juga sedemikian maka marilah kita udari kita saling minta maaf demikian pula memberikan maaf kemudian juga marilah kebiasaan di bulan Ramadan baik itu terkait dengan sholat wadudu yang kita rajin untuk jamaah mari itu kita istiqomahkan demikian pula dengan sholat sunnah karena kan amal yang akan ditanyakan pertama kali adalah sholat manakala sholatnya itu baik insya Allah semua perbuatan baik karena kan fungsi sholat adalah mencegah perbuatan keci dan mutar dan manakala dalam sholatnya wajib itu ada kekurangan maka Allah tanya kepada malaikat apakah hambaku ini masih melakukan sholat sunnah kalau dia melakukan sholat sunnah maka sholat sunnah itu bisa untuk menyempurnakan sholat wajibnya kita sadari di dalam melaksanakan sholat wajib sholat partuh saya yakin pasti ada kekurangan dengan kekurangan itulah maka kita tambah dengan sholat sunnah tersebut kemudian juga marilah kita istiwakan yaitu membaca Al-Quran di sabda karul usulah salallahu alaihi salam bahwa Al-Quran itu nanti akan memberikan sahbaat kepada pembaca bacalah Al-Quran maka sesungguhnya Al-Quran itu akan memberikan sahbaat kepada pembaca yang pada saat itu tidak ada yang bisa memberikan sahbaat anak tidak bisa memberikan pertolongan kepada orang tuanya demikian pula sebaliknya dan seterusnya tapi Al-Quran akan memberikan sahbaat akan memberikan pertolongan maka dari itu malah kita dekatkan diri kita kepada Allah salah satunya adalah kita membaca Al-Quran mengkaji kemudian kita amalkan apa yang kandung dalam Al-Quran kemudian yang berikutnya adalah kebiasaan bersedekah berinfak itu adalah merupakan kedermawaan karena kan disabdakan Rasulullah barang siapa yang dermawan akan dekat dengan Allah dekat dengan surga dekat dengan manusia dan dijauhkan dari neraka tapi manakala orang itu kikir pelit maka akan jauh dari Allah jauh dari surga jauh dari manusia akan dekat dengan neraka oleh sebab itu maka marilah kita sisihkan sebagian rezeki kita baik itu untuk jakat demikian pula untuk sedekah infak dan sebagainya dan itu semuanya nanti akan kembali kepada diri kita masing-masing dikatakan itu merupakan pinjaman kepada Allah Allah akan memberikan pengembalian pinjaman yang lebih maka dari itu sekali lagi khususnya saya mengingatkan diri saya pribadi dan umumnya kepada panjiran semua marilah beberapa hal itu kita biasakan lebih-lebih dalam sholat tahajud yang tarweh marilah kita bangun malam mendekatkan diri kepada Allah ingat kepada Allah memperbanyak sujud demikian pula mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan jangan sampai lupa apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Yud terkait dengan keluarga kita marilah kita sisipkan doa kita baik itu habis sholat parlu atau mungkin sholat tahajud untuk keluarga Bani Wasito supaya diberikan kemudahan kemudahan segala urusannya kemudian segala sesuatunya bisa berjalan seperti yang diharapkan amin itu saja yang saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya dan manakala ada hal yang kurang berkenan saya mohon maaf bila hitab wadayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini sebelum kita ada acara lain-lain kita bersama-sama berdoa bermohon kepada Allah yang mana doa akan dipimpin oleh Pak Dita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah Allah selamat menikmati 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 selamat menikmati